Musim liburan Natal dan Tahun Baru membawa berkat tersendiri bagi pedagang getas atau kretek di kota Pangkalpina. Ayung seorang pemilik usaha getas di Jalan Basuki Rahmat kecamatan Girimaya mengatakan selama musim liburan Natal dan Tahun Baru omset penjualan getas atau kretek naik cukup signifikan hingga 2-3 kali lipat. Ayung mengaku pada hari biasa omset penjualannya hanya 1-3 juta per hari. Namun saat musim liburan Natal dan Tahun Baru seperti saat ini, omset penjualannya bisa mencapai 6 hingga 10 juta rupiah per hari. Kalau hari biasa itu biasa omsetnya kan 1 juta, 2 juta, 3 juta itu kan. Kalau hari ramai ini bisa 6 juta, 7 juta, sampai 10 jutaan bisa. Kami bikinnya itu kan 1 hari itu tetap bisa biarpun hari biasa, 1 hari itu 300 kilo. Tapi kalau jangka waktunya, kalau hari biasa ini kan kita jangka waktunya kan pendek bikinnya kan. Bisa sebulan itu, bisa seminggu gitu kerjanya kan. Kalau ini nih, kalau yang musim Natal, Tahun Baru ini, perhiburan ini bisa lebih, bisa setengah bulan gitu bikinnya. Sementara itu Aryan Sandi, seorang pembeli asal Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan mengungkapkan, getas atau kretek bangka memang sudah terkenal dan rasanya yang nikmat. Oleh karena itu saat berkunjung ke Pangkal Pinang, dirinya harus membawa oleh-oleh getas atau kretek bangka ke kampung halamannya. Ini cari-cari kertas kretek kan, ini terkenal di tempat kami di Palembang kan, aku kan dari Palembang gitu. Jadi di sini terkenal dari kretek, dari kertasan, dari bangka gitu. Rasa yang enak sudah itu terkenal di mana-mana. Saat ini harga getas atau kretek yang dijual oleh Ayung sendiri berkisar antara 76.000 sampai 150.000 rupiah per kilogram. Dari Pangkal Pinang, Tim Liputan, TVRI Bangka Blitung melaporkan.